Sahabat Wakaf, setelah bulan Juli lalu kita melakukan penarikan kapal dari Dermagagaliadem menuju workshop di galangan Tanjung Burung ini. Kali ini kita akan mulai melakukan docking atau mengangkat kapal ke daratan, ke dalam lokasi workshop. Docking ini dilakukan agar proses modifikasi kapal dari spesifikasi kapal patroli menjadi kapal dengan dilengkapi fasilitas kesehatan segera dimulai. Oke, yang pertama kendala kanan adalah slipway kita tidak sama jalur antara dinding kanan dan dinding kiri. Jadi berakibat ini agak kesusahan karena separuh ke tanah, separuhnya ke air. Melihat situasi kapal setelah ditarik, maka kita akan memekanismekan ke balon tersebut. Jadi kita tarik balon karena kita tarik ke air sebelah supaya posisi kapal stabil, tidak terlalu miring. Alhamdulillah, proses docking hari ini telah berhasil memindahkan kapal dari air, dari muara, ke darat, ke dalam lokasi workshop. Nah, berikutnya setelah kapal berhasil diangkat ke darat, kita akan mulai proses modifikasi dan perbaikan-perbaikannya. Yang dari kapal semula, dengan spesifikasi sebagai kapal patroli, kita akan mulai modifikasi menjadi kapal yang dilengkapi dengan sarana atau fasilitas kesehatan. Untuk itu, mari sahabat wakaf sekalian, sisikan harta terbaik sahabat wakaf sekalian untuk turut berwakaf di proyek kapal dakwah Dokter Kiri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.